bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para pendengar semuanya balik lagi sama saya disini yang akan menjelaskan materi yang sudah di request oleh komentator di youtube nanti kita buka dan ini judulnya kali ini adalah jazah ul khiyanah resul mutola ahli sanatur robiah ini pelajaran mutola ahli untuk kelas 4 mukoror menggunakan kitab dari kmi gontor kitabnya seperti apa ini dia saya buka kitabnya yang saya pegang seperti ini mana tadi nah ini karangan alustad amdul fattah sobri dan juga alustad alil mar mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati beliau berdua dan ini di request oleh teman kita faris nurizki assalamualaikum saza ane request bayan mutola kelas 4 jazah ul khiyanah soalnya minggu depan aku ngajar madahnya oke sukses ya ngajarnya mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan semangat selalu ngajarnya jadi kalau yang punya kitabnya seperti ini silahkan dibuka iftahu sofha mi'ahwa sitata asya halaman 116 ya ilama ba'daha sampai ke halaman berikutnya idhan mubasyaratan abda'adarsan liyum berkiraatil basmalah bismillahirrahmanirrahim oke ah ya sebelumnya mohon maaf tanah zu'ul bako yang part kedua ya ini kata zulfi karmi aroska part keduanya ditunggu oke tadinya malam ini mau di upload tapi karena sepertinya faris nuriski ini sedang urgent ya karena besok minggu besok madahnya dipakai katanya jadi saya upload yang urgent dulu mudah-mudahan membantu ya sementara yang part 2 tanah zu'ul bako insya Allah minggu depan ya mudah-mudahan kita sehat walafiat karena saya usahakan seminggu minimal sekali upload madah yang di request ya oke kita langsung saja ini pdf-nya nanti akan saya share seperti biasa di link description silahkan di download bagi yang membutuhkan termasuk ada move rodatnya juga nanti ya oke bismillahirrahmanirrahim ini jazahul khiyana harusnya tidak pakai aliflam ya disini di depan karena dia mudof-mudof ile seperti di kitab kalau di kitab itu betul jazahul khiyana tapi disini ada aliflamnya mohon dikoreksi nanti ya jazahul khiyana jazah itu artinya balasan khiyana itu adalah pengkhianatan jadi ini tentang balasan dari pengkhianatan gitu ya balasan untuk pengkhianatan oke adaba 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 itu artinya adalah kalau di move rodat disini ya yang akan saya share juga nanti linknya sorry nah adaba itu ulama ulama itu artinya adalah menjamu tamu atau mengadakan hajatan dengan cara menjamu tamu gitu ya jadi kisahnya ini adalah tentang seorang rojul seorang pemuda seorang laki-laki ya seorang laki-laki yang mengadakan jamuan makanan min iliyati komin dan dia itu berasal dari iliyah rif'ah ya dimufrodat rif'ah jadi dia berasal dari kaum yang tinggi atau ya seorang raja lah kastanya tinggi gitu ya iliyati komin dari kaum terpandang makdubatan fakir makdubah itu jamuan fakir itu yang mewah nah jadi kisahnya adalah tentang seorang laki-laki yang berasal dari kaum yang tinggi atau kasta yang tinggi dari kaumnya dia mengadakan jamuan makanan yang mewah li duyu fin jamak min doi untuk para tamu nazalu jauh yang datang kepadanya tamu itu pada datang kepadanya gitu ya rumahnya fazayyana al-ma'idah akhirnya si rojul tadi dia zayyana menghiasi al-ma'idah itu meja makan dia menghiasi meja makannya bil azhar dengan bunga-bunga war-rayahin dan juga dengan wangi-wangian ro'ihah jayidah ya ro'yahin itu wangi-wangian ya dikasih parfum lah dikasih apa lah pokoknya indah wangi dan berbunga-bunga gitu kira ya wajah ma'afiha min syahiyit to'am syahiyit to'am bima'na ladhidh to'am ada di ma'afradat ya ladhidh to'am makanan-makanan enak dan dia mengumpulkan haknya kembali ke ma'idah mengumpulkan di atas apa namanya di atas meja makannya tadi itu makanan-makanan yang enak ashkalan banyak-banyak bentuk banyak-banyak warna pokoknya warna-warni ya bentuknya juga macam-macam gitu ya nah itu tuh gak ada kekurangan dan sempurna gitu dari kesempurnaannya alias semua makanan ada semua bentuk ada semua warna makanan ada di mata si sohibul hajat tadi ya di mata si rojul tadi ilah kecuali qiyabut to'am istamak ya kecuali tidak adanya makanan yang terbuat dari ikan nah li'anna khodim mahu karena khodim pembantunya itu sebenarnya a'idham minasuk sudah kembali dari pasar sudah datang sudah balik lagi dari pasar walam yajid fihisamakan tapi kok dia tidak ada menemukan ikannya di atas meja makannya itu nah jadi dia terheran heran nah ketika si rojul si sohibul hajat tadi dia jalasa duduk yufakir memikirkan fihad alam nah di perkara ini kok bisa ya ikannya kok gak ada kan si umbok udah datang dari pasar gitu kira-kira ya nah ketika itu masuklah ke dia datanglah ke dia si pembantunya dan bersama si pembantu tadi ada soyad soyad itu yang suka mancing ikan itu apa namanya itu ya nelayan nelayan si nelayan tadi membawa tiga ikan kabir tiga ikan itu besar-besar la tazal hayat nah si ikannya tadi tiga-tiga ikannya itu masih pada hidup mana tadi tadibu fijusumiha tadibu gimana tadharu ya terlihat dari fijusumiha jusum bisa berarti jismun bisa berarti juga bruto alias berat-berat ikannya jadi terlihat ikannya itu besar berat dan bergerak-gerak itu badannya fafarihar rojul nah senanglah akhirnya si tuan rumah tadi si lelaki tadi fafarihar rojul biha nah senanglah si rojul tadi dengan ikan-ikan tadi ya ikan yang dibawanya besar-besar gitu ya bergerak-gerak masih hidup berarti masih segar gitu kan nah dia senang waqohla le soyad kemudian dia berkata kepada si nelayan ma'adatat lubus samanan laha apa yang kamu minta sebagai imbalan sebagai harga laha untuk ikan-ikan itu ola soyad faqohla soyad nah si nelayannya ini menjawab ya maulaya ya sayyidi wahai tuanku inna hadihis samakat sesungguhnya ikan-ikan ini kalafatni masyakotan azimatan ya kalafatni masyakotan azimatan itu si ikan-ikan ini kalafat nah ini kembali kepada ikan-ikan ya kalafa itu membebani ni aku ikan-ikan ini sesungguhnya membebani aku membebani saya masyakotan azimatan dengan masalah yang besar nah ikan ini itu bawa masalah besar untuk saya fisoi diha dalam apa namanya memancingnya waddukhul biha alika dan juga dalam masuk kepada alika kepada engkau alias maksudnya sudah mancingnya susah kemudian bawa masuk ikan ini juga susah kepada engkau dhul biha hanya kembali ke samakat alika membawanya untuk masuk kepada engkau juga susah walau rindu laha samanan dan aku tidak menginginkan laha untuk ikan-ikan ini saman sepeser harga pun aku lamin an udroba miata sotin tetap apa dia kan tidak mengharapkan sepeser pun harga aku lamin lebih sedikit alias kecuali lebih sedikit dari min an ad roba kecuali aku dipukul miata sotin seratus cambukan nah jadi dia ini si nelayan tadi malah minta dipukul seratus cambukan dia tidak minta harga tapi dia minta dipukul seratus cambukan nah akhirnya si sohib dar sohib hajat si rojul tadi si yang punya hajat tadi kaget dong maka dia kemudian kaget loh malah minta dicambuk min hadat tolam dari permintaan si petani nelayan tadi walakin naswayad nah tapi si nelayan tadi alaha alaha ini bersikeras kekeh gitu ya alaha alaihi fil amar dia bersikeras terhadap si tuan tadi fil amar untuk perkara ini alias meminta dicambuk tadi ya faamaru wijaldihi kamah tolamah maka kemudian si tuan tadi si rojul tadi si sohibuddhar tadi memerintahkan bijaldihi untuk dicambuklah si nelayan tadi kamah tolaba sebagaimana yang dia minta yaitu seratus cambukan walama walama anbalagot dorib khamsina jaldah nah tapi ketika si pencambuk si pemukul si dorib ya ketika sudah sampai lama anbalagot ketika akan mau sampai khamsina jaldah 50 cambukan sohasoyad si nelayan tadi akhirnya bersuara ya berteriak dengan suara yang kencang dia bilang akhirnya kuf'anid dorbi stop kif kuf kif dia apa namanya cukup kuf'anid dorbi kata si sohyad tadi ya kuf itu kan kafa ya cukup sudah dulu dipukulnya gitu ya kata si sohyad tadi kuf'anid dorbi nah di kitab ini kuf'anid dorbi ya kuf diam sudah cukup cukup dari cambukannya fa'ini akutu nasibi karena sesungguhnya aku sudah mendapatkan nasibi bagian aku wali syarikun yastahikun nisfasani dan aku memiliki syarikun sohibun dan aku memiliki teman yastahiku dan dia berhak nisfasani untuk mendapatkan setengahnya lagi alias setengah cambukkan lagi setengah kalinya lagi kan dia mintanya seratus kan mi atas sutin nah mi atas sutin dia minta seratus cambukan tapi ketika sudah lima puluh dia minta berhenti nah kata dia dia ada teman yang berhak untuk dicambuk setengahnya lagi alias lima puluh cambukan lagi fa'u le saryu saryu ini si sohibul dar ya si yang punya hajat nah kemudian berkatalah si sohibul hajat tadi siapa memangnya teman kamu akhirnya si nalayan bilang penjaga pintumu yang aku maksud tadi itu adalah penjaga pintumu yang mana dia itu tidak mengizinkan aku untuk masuk untuk melewati untuk datang datang menghadap ke kamu menghadap ke engkau ya wahai raja kecuali kalau aku menjanjikan untuk dia nisbis saman setengah harga maka panggillah dia panggillah bawa buka panggillah penjaga pintu gerbarmu tadi ilaika untuk datang kepadamu waadihi hakohu dan aktihi hakohu berikanlah kepadanya haknya maka marahlah si tuan tadi pantesan ini ikannya datangnya kok lama banget kata dia ya mungkin seperti itu ternyata ada masalah marahlah dia akhirnya dia marah atas pengkhianatan penjaga gerbangnya kemudian akhirnya dia memerintahkan untuk dicambuk si bawahnya tadi 50 cambukan kemudian akhirnya diusir dari pengabdiannya dari pekerjaannya dari tugasnya diusirlah dicambuk sudah diusir pula waantos sayyad junai haini kemudian diberilah si nelayan tadi junai haini junai itu mon alias dua dua kali lipat dua kali lipat samana samkihi diberilah air asinal yang tadi dua kali lipat harga ikannya ya mukafaata dan ini sebagai mukafaah sebagai imbalan bagi dia jadi ini sebagai imbalan terhadap syidda fard daka itu kan kecerdasan fard itu syidda jadi ini adalah imbalan terhadap kecerdasannya yang luar biasa jadi si nelayan tadi tidak ujuk-ujuk mengadu bahwa dia diperas bahwa dia diancam tapi dia juga memecahkan masalah dengan cerdas itu kira-kira pelajaran Jeza Ulkhiyana yang direfres oleh teman kita mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkannya insya Allah minggu depan saya up yang kemarin ya yang at-tarikh asani oke saya syukur kum syukur kasihan oleh simaah wa ma'an neja fitarlim bagi siapapun yang mengajar semoga sukses selalu berkah selalu ilmunya dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau jika ada yang mau request judul apapun mudah-mudahan ada kesempatan bagi saya untuk kembali meng-upload dan merekam judul yang di request syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati